Intro Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas sejarah Kesultanan Delhi Pada tahun 1858, tanah Delhi menjadi milik Belanda setelah Sultan Siak, Sultan Al-Said Syarid Ismail menyerahkan tanah kekuasaannya tersebut kepada mereka Pada tahun 1861, Kesultanan Delhi secara resmi diakui merdeka dari Siak maupun Aceh Hal ini menyebabkan Sultan Delhi bebas untuk memberikan hak-hak lahan kepada Belanda maupun perusahaan-perusahaan luar negeri lainnya Pada masa ini, Kesultanan Delhi berkembang pesat Perkembangannya dapat terlihat dari semakin kayanya pihak Kesultanan berkat usaha perkabunan, terutamanya tembakau dan lain-lain Selain itu, beberapa bangunan peninggalan Kesultanan Delhi juga menjadi bukti perkembangan daerah ini pada masa itu Misalnya, Istana Maimun dan Masjid Raya Medan Tembakau Delhi merupakan komoditas unggul yang sangat bernilai jual di dunia internasional saat itu Kemajuan perkabunan tembakau Delhi berawal pada tahun 1862 ketika perusahaan Belanda, J.F. Van Leeuwen mengirimkan ekspedisi ke tanah Delhi yang kala itu diwakili oleh Jakobus Ninhus Setiba di Delhi, mereka menemukan lokasi yang masih perawan Delhi saat itu adalah dataran rendah berawa-rawa dan mayoritas ditutupi hutan-hutan primer Usaha awal ini gagal J.F. Van Leeuwen memutuskan mundur setelah membaca laporan tim perusahaan Tetapi, Jakobus Ninhus tidak putus asa Setelah mendapat konsesi tanah dari Sultan Mahmud Al Rashid Ninhus menanam tembakau di Tanjung Spasi Kali ini, usahanya berhasil Contoh daun tembakau hasil panen yang dikirim ke Rotterdam diakui sebagai tembakau bermutu tinggi Sejak itulah, tembakau Delhi yang bibitnya diperkirakan berasal dari Decatur Country, Georgia, Amerika Serikat menjadi terkenal Delhi Matsapich, perusahaan perkabunan yang didirikan oleh Jakobus Ninhus P.W. Jensen dan Jakob Theodore Kramer pada tahun 1870 telah berhasil mengekspor tembakau sedikitnya 207 kg Pada tahun 1883, perusahaan ini mengekspor tembakau Delhi hampir 3,5 juta kg dan ditaksir nilai kekayaan perusahaan ini mencapai 32 juta gulden pada tahun 1890 Puncaknya pada awal abad ke-20 ketika Delhi Matsapich tampil sebagai raja tembakau Delhi diperkirakan lebih 92% impor tembakau cerutu Amerika berasal dari Kesultanan Delhi Sultan Mahmud Al-Rashid berusaha melakukan perubahan sistem pemerintahan dan perekonomian Perubahan sistem ekonomi yang dilakukan adalah pengembangan pembangunan pertanian dan perkebunan dengan cara meningkatkan hubungan dengan pihak swasta yang menyewa tanah untuk dijadikan perkebunan internasional Hubungan tersebut hanya sebatas antara pemilik dan penyewa Hasil perkebunan yang meningkat dan hasil penjualan yang sangat menguntungkan membuat pihak Belanda semakin ingin memperluas lahan yang telah ada Pihak Belanda kemudian melakukan negosiasi baru untuk mendapatkan lahan yang lebih luas dan lebih baik lagi Keuntungan ini tidak hanya didapati oleh pihak swasta saja Pihak Kesultanan juga mendapat hasil yang sangat signifikan Dana melimpah Kesultanan saat itu digunakan untuk memperbaiki fasilitas pemerintahan, pertanian, perkebunan, dan lainnya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Bersambung! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati